Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menegaskan, bergabungnya Ukraina ke NATO akan menjadi deklarasi perang melawan Moskow. Dia juga bilang, hanya, kehati-hatian atas nama aliansi tersebut yang dapat mencegah planet ini hancur berkeping-keping. Reuters memberitakan, para pemimpin Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, berjanji pada pertemuan puncak mereka pekan lalu untuk mendukung Ukraina, termasuk masalah keanggotaan NATO. Namun, mereka tetap terbuka kapan keanggotaan itu bisa diujudkan. Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, mengatakan bahwa keanggotaan Ukraina akan lebih dari sekedar ancaman langsung terhadap keamanan Moskow. Ini, pada dasarnya, akan menjadi sebuah deklarasi perang meskipun dengan penundaan, katanya pada hari Rabu, 17 Juli 2024. Tindakan yang dilakukan lawan-lawan Rusia terhadap kami selama bertahun-tahun, memperluas aliansi membawa NATO ke titik yang tidak bisa kembali lagi, tambahnya. Medvedev mengatakan Rusia tidak mengancam NATO, tetapi akan menanggapi upaya aliansi tersebut untuk memajukan kepentingannya. Semakin banyak upaya yang dilakukan, semakin keras pula tanggapan kami. Apakah ini akan menghancurkan seluruh planet ini tergantung pada kehati-hatian pihak NATO, kata Medvedev. Medvedev, yang pada masa kepresidenannya pada tahun 2008 hingga 2012 dianggap sebagai seorang modernisator pro-barat, telah mengubah dirinya menjadi sosok yang sangat agresif. Dia kerap memperingatkan as dan sekutu-sekutunya bahwa mempersenjatai Kyiv dapat mengarah pada kiamat nuklir. Medvedev juga menegaskan kembali pernyataan Moskow bahwa penunjukan Mark Rutte sebagai pemimpin NATO tidak akan mengubah pendirian aliansi tersebut. Terima kasih telah menonton!